Launching Posenur Maja Alhamdulillah program pemerintah Alhamdulillah juga Ini adalah awal yang baik di Kelurangi Jantung Titiknya yang perdana ini Adalah di RW 06 R01 bawah kanji Dan sekali lagi, yang pertama adalah selamat Mudah-mudahan dengan kaderisasi Posenur Maja ini Bisa berkolaborasi dengan kami-kami Yang sudah senior tentunya Bismillahirrahmanirrahim Bos Kemajan turan tim jantung Mulai hari ini Dibuka untuk pelayanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk kali ini Kami kembali hadir Bersama Yang muda yang berprestasi Kali ini adalah launching Dari Pos Yandu Remaja Yang kebetulan ini adalah Pertama kali Di Kelurangi Jantung Untuk wilayah RW 06 Simat jejak kami Di Youtube channel RW 06 Agar bisa terus Mengikuti perkembangan Ini masih ada Ada usia yang belum tertantung di pos Yandu Yaitu usia remaja Padahal remaja ini yang paling banyak Bergejolak ya Paling banyak masalah Paling banyak galau gitu ya Nah selama ini belum ditantung nih Di pos Yandu Namanya Kenapa diadakan pos Yandu remaja Yang awalnya terbentuk itu baru ada di gedung Nah arahannya dari Pak Wali Kota Itu memang setiap kelurangan harus punya minimal 1 Ya sampai akhir tahun ini minimal 1 Tapi kedepannya setiap RW harus membentuk pos Yandu remaja Nama kaya saya berterima kasih sekali pada Pak RW 06 Yang sudah bersedia Untuk wilayahnya dijadikan pos Yandu remaja yang pertama Hari ini kita akan launching pos Yandu remaja yang pertama Semoga pos Yandu remaja ini membawa manfaat Untuk kita semua Memberi manfaat Memberikan opsi kegiatan positif bagi remaja-remaja Yang jadi kalau Sabtu minggu Tidak cuma kegoleran, rebahan, Netflixan, Youtubean gitu ya Tapi bisa bergiliran datang ke sini Terima kasih sekali juga saya sampaikan kepada Adek-adek kader remaja yang sudah bersedia dilatih Sudah bersedia bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya Nah sebenarnya data-data remaja ini mencengangkan ya Bapak Ibu semuanya ya teman-teman ya Kalau saya baca ini ternyata 28% remaja kita itu pernah minum alkohol Atau pecandu alkohol Banyak gak sih itu 28% Banyak banget Banyak 1.4 lebih alkohol Seks pranikah 1% Ini yang ngaku Yang gak ngaku gak tau ya Ngaku biasanya ya Ini yang terdapat di counseling Lalu persalinan Persalinan remaja Itu angkanya juga tinggi Kita di poskesmas Seri paling Masih SMP udah lahiran SMA lahiran Dan lain sebagainya Mudah-mudahan itu tidak terjadi disini ya Pada khususnya di cijantung semuanya Lalu yang kena obat-obatan terlarang itu Hampir 3% Lalu yang pernah melahirkan tadi Melahirkan remaja itu 7% 7% tuh dari akar remaja Yang 43 juta jiwa tuh Berarti berapa ribu Melahirkan anak remaja Nah itu Keprihatinan kita semua disini Jadi harapan saya disini nih Teman-teman kader remaja Bisa menjadi contoh Buat remaja-remaja di sekitarnya Cara hidup Yang baik Yang sehat Gitu ya Nanti poskesmas akan terus mendampingi Nanti Diperiksa Untung ada pemeriksaan gratis Tidak dipungut biaya Di konsuling Kalau memang tidak bisa Akan kami lakukan perjukan Nah disini juga Saya mau tanya nih Yang remaja putri Ada yang mungkin minum tablet tambah darang mbak? Enggak ya? Namanya boleh apa aja Terperang FE Semua minum Boleh Ya Ada yang rutin minum? Rutin? Kandel 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 beneran ya Memang Jadi wajib ya Teman-teman remaja putri Usia 10 sampai 18 tahun Di atas 18 tahun tuh boleh Gak masalah Itu minum tablet tambah darang Kenapa? Karena kalian akan menjadi ibu Kalian akan hamil Nanti ketika hamil Kalian itu badannya akan Anemian Akan kekurangan darah Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang Ketika hamil Nanti kalian Anemia Bayi yang dikandung akan kecil Akan terjadi resiko kendarahan Nah nanti disini juga Akan kita bagikan tabelnya tambah darah Cara minumnya gimana? Cara minumnya boleh selama kalian menstruasi Ya jadi selama menstruasi Minum tuh sehari sekali Karena akan mengeluarkan darah Atau kalau tidak mau Minum seminggu sekali Minum seminggu sekali rutin setelah makan Ya Memang akan ada efek agak mual Makanya di Apa namanya? Di akhirnya setelah makan Minumnya setelah makan Nah seperti itu ya teman-teman Jadi nanti akan Kita lakukan itu juga Akan ada pemeriksaan tinggi badan Berat badan Tinggal tinggal Limpan leman atas Pemeriksaan gula Tensi untuk pemajar maja Ini ya Mungkin belum pasti ya Setelah pandemi yang kemarin Kita pada titik-titik Kominasinya yaitu Kaitannya dengan gadget ya Gadget itu nanti Kaitannya ketika Pada awalnya adalah untuk Peridikan pelajaran online Tapi Di masa-masa itu Mungkin Kalau tidak didapini Akhirnya terjadi penyalahgunaan Baik itu Kaitannya dengan gadget Fornografi Apapun nafsa Karena memang kita harus Akhli bahwa Dari Gadget Informasi pun Segala pun bisa masuk Seperti itu Bagian tinggi itu Gimana sih? Ini yang comok Bapak 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 dan ini mengisi dapet selamat menikmati nah bagi remaja yang belum gabung yuk ikutan jadi kader pasiandu remaja manfaatkan usiamu dengan kegiatan positif mulai dari sekarang selamat menikmati tugas pokok LMK bukan hanya di pembangunan sektor fisik tetapi saya juga ingin bagaimana kolaborasi antara selini pengurus terutama RT, RW termasuk LMK termasuk juga kader-kader PKK yang sudah terorganisasi di lingkungan kita yang disintai ini di RW Nona dan saya juga mengharapkan kepedulian kepada Bapak RT karena Bapak RT yang mempunyai warga mempunyai warga dan mempunyai anak-anak karang taruna yang sudah ada di lingkungan RT masing-masing kami berharap ayo kita kumpul di suatu tempat di sekitar RTB untuk mengajak anak-anak karang taruna ini berkumpul bersama mengirim anak-anak karang taruna ini padanya di sekitar RTB untuk ke depan ini program-program apa skill-skill apa yang dia ini mempunyai supaya apa kita tuh bersatu padu ada kegiatan yang tadinya mungkin kita-kita sebagai orang tua atau pengurus yang sudah senior jadi ada gap tuh nah paling tidak mulai diperkenalkan salah satunya dari anak-anak karang taruna di masing-masing RT makanya dengan yang dari RT1 dengan 9 harapan saya munggu di respon positif kapan waktunya kumpul di sekitar teret untuk apa namanya silaturahim dan membahas-bahas program ke depan kita dukung program Pak Pak Rw Pak Prapto di Rw06 ini supaya Pak berjalan dengan baik, lancar apa yang kita inginkan tentunya itu harapan kami semuanya jadi manusia yang tentunya bermanfaat dan mensyukuri atas kebersamaan ini di lingkungan Rw06 mungkin juga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!